Mengobrak abrik, membuang hal-hal yang baik yang kita telah capai 10 tahun ini sama dengan melukai hati rakyat. Di hadapan ribuan simpatisan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono turun langsung untuk berorasi agar Partai Demokrat bisa meraup suara signifikan pada pemilu legislatif 9 April mendatang. Dalam kampanyenya di lapangan Telaga Sari, SB tampil lengkap mengenakan safari biru dan topi baret Raja Wali seragam khas Demokrat. Tak ketinggalan sang istri Aniyudhoyono, anak bungsunya Edi Baskoro, dan menantu Alia Rajasa turut terjun langsung menyapa simpatisan Partai Demokrat. Pengusung slogan memberi bukti, bukan janji. Juru kampanye Partai Demokrat ini berjanji meningkatkan kesejahteraan buruh, di mana Dapil Jawa Barat 7 ini merupakan salah satu penyumbang terbanyak tenaga buruh untuk sektor industri. Jawa Barat, Karawang, Bekasi, dan Purwakarta, 5 tahun lagi keadaannya lebih baik. Dengan menyanyikan lagu wajib kampanye Rumah Kita, Ciptaan God Bless, partai ini yakin dapat mendulang target 15% suara pada pemilu legislatif. Saudara kampanye nasional Partai Demokrat kembali dilanjutkan di Kabupaten Karawang atau tepatnya di Dapil Jabar 7, di mana Dapil Jabar 7 ini juga merupakan salah satu dapil unggulan atau lumbung suara dari Partai Demokrat. Dan apakah Partai Demokrat berhasil mempertahankan suara para pemiliknya Desa Pridini dan Agus Kusrati melaporkan dari Karawang, Jawa Barat.